Halo sobat gamers semuanya selamat datang kembali di channel pusat gaming channel yang paling top RT RW tapi menurut gue sih oke dan kali ini gue mau main lagi pilot pusat adventure dan bagi kalian yang ingin mendownload game ini sudah saya sediakan link di kolom atau di bawah di tulisan deskripsi ya karena di playstore sudah enggak ada dan untuk kali ini aku akan membahas tentang dial ya dial ini terletak di growth dan ini jadi ini semua untuk meningkatkan CR ya kemarin ada yang tanya Bang gimana cara ningkatin CR ya kalau mau ningkatin CR lewatnya growth ini ya tapi enggak ada yang cepat ya semuanya berjalan dengan pelan-pelan kalau pengen cepat ya tentu saja mungkin top up ya yang paling cepat itu ya dan kita sebagai pemain gratisan ya santai sajalah ya enggak usah terburu-buru yang penting mainlah santai Oke dan kali ini apa sih dial dial itu di keterangannya nah setelah saya buka keterangannya ini bahasa Inggris ya coba akan kebajakan pelan-pelan nomor satu tempatkan dial pada slot resonansi anggota kru yang akan melakukannya kemungkinan memungkinkan anggota kru menerima bonus dial slot resonansi akan terbuka sesuai dengan level team nah jadi ini slotnya ini ya misalkan ini nah slotnya itu yang ada isinya seperti keong-keong itu ya bukan keong racun ya kalau kosong masih seperti ini nah ini ini kan kosong semua ya kalau ini sudah saya isi slotnya nah seperti itu terus lanjutkan yang nomor dua tempatkan jenis dial yang ditentukan ke resonansi slot untuk mengaktifkan bonus atribut resonansi yang selanjutnya akan meningkatkan kekuatan kru anggota nah ini jenisnya resonansi ya jika nggak bisa itulahnya bingung menempatkannya tekan aja auto-fill-in ini ya dan ini jenisnya ada affinity resonansi film resonans space resonance copy resonance clear resonance mindful resonance refund resonans dan lain-lain itu sampai bawah ya ini jenisnya nah misalkan misalkan yang biji ini ya agar aja ini saya sepas saya lepas dulu nah jika di auto-fill-in nah ini ada pilihnya pilih hub resonance atau yang peace resonance ya eh peace aja lah ya karena saya cinta damai jadi ini bisa dipilih yang paling tinggi ya Nah jadikan misalkan ini ada hijau-hijau biru biru dan masih putih ya ini yang satunya kalau yang atas nah ini ada yang kuning ya jadi lebih tinggi yang kuning ya hub resonance ini ada yang kuning hijau dan biru jadi seperti itu oke selanjutnya yang nomor tiga kekuatan efek resonansi itu sendiri ditentukan oleh kualitas kapan semua dial yang mengaktifkan efek resonansi telah mencapai kualitas tertentu efek resonansi juga akan ditingkatkan ke kualitas ini artinya kekuatan resonansi atau efek resonansi ditentukan oleh dial dengan nilai terendah kualitas kualitas dalam resonansi nah jadi nilai kualitasnya itu atau nilainya bonusnya itu tergantung dengan warnanya ya ini kan tadi ada putih ada hijau biru dan ada yang kuning ya nah jadi seperti ini ini ada biru ungu kuning terus hijau ada juga yang putih putih itu yang paling bawah nah jadi seperti itu oke selanjutnya yang keempat langsung saya bacakan yang nomor 4 ketika anggota kru telah mengaktifkan efek resonansi tertentu dan ada slot kosong resonansi tersebut Anda dapat menempatkan dengan dial lain anda nah maksudnya seperti itu ya yang dianggap cocok yang tidak akan mempengaruhi aktifasi efek resonansi nah jadi misalkan begini ke misalkan yang mana ya Sanji coba Sanji saya lepas dulu milik Sanji nah nah misalkan ini ini ada dua ada surpas saya milih yang surpas resonansi di sini ya nah ini kan dua kita tambah yang misalkan ini ungu ya di seret saja caranya dan ini misalkan yang biru jadi ini enggak akan mempengaruhi bonusnya terus yang nomor lima nomor lima adalah dial ekstra bisa diubah menjadi dial shard melalui disintegrate dial pecahan dial dapat digunakan untuk meningkatkan level dial lainnya nah misalkan seperti ini ya jadi disintegrate dial nah ini kan yang nggak kepake ya yang nggak kepake ini bisa dijual atau bisa dijadikan shard misalkan ini langsung aja di oke nah ini nanti jadinya dial shard ini bisa meningkatkan kualitas shard nya atau latonya ya jadi itu sekilas tentang ini ya dan ini yang mana ya tadi medium terdini ada tiga pilihan ya ada basic ada medium dan juga ada advanced resonance ya jadi ini ada tiga ini nanti terbuka sesuai dengan level 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 akunnya jadi seperti itu ini kurang lebih tentang shard seperti itu mungkin kalau ada yang nambahin silahkan tulis di komentar ya dan kemarin ada sarannya dari ya viewer ya dari fur untuk menaikkan Hero Saga Hero Saga ini ya ini memang sengaja belum gua naikkan Hero Saganya dan nanti kapan-kapan gua naikkan ya memang sengaja ini nggak gua naikkan oke seperti itu dulu untuk konten kali ini dan sebagai menutup gua akan mainkan satu di event stage yaitu illusion challenge yaitu illusion challenge ini dimana dimana kita kita memilih pemain jika di auto deploy maka kita nanti akan dipilihkan dengan karakter yang sama dengan lawan dan karakter yang sama dengan kita itu lawannya akan menghilang langsung saja mungkin kalian sudah tahu ya tentang ini oke dan langsung dimulai nah itu yang tiga lari ya hahaha jadi seperti itu oke jadi kalau bisa karakter-karakter yang lain itu juga dinaikkan ya untuk upgrade nya itu jangan cuma karakter-karakter yang biasa ya oke gua skip aja dan ini juga gua skip nah larikan yang dua karena sama karena ini udah udah bisa apa ya udah menang 100% oke dan cukup sekian untuk kali ini terima kasih untuk yang sudah mengikuti channel saya ini dan thanks for watching and I'll be back ciao you you you